ayo oh ya ini dia ungu-unggu omg oh ini temanya lho, bukan tema valentine eh ini mah temanya valentine valentine kan valentine kan temanya kayak itu kan iya guys, aja dulu bener ya iya guys, aja dulu bener ya iya 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 i iya 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 i i belum guys, belum eh belum hujan kan belum ulta iya 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 14 oh H-3 biasanya udah ada temanya tadinya kan aku nggak, aku nggak salah tadinya tuh aku pengen itu kan pengen sekalian nulis eh, sekalian ngerjain buku bahasa Jepang aku cuman, aku lupa bawa gimana dong udah nyampe disini aku lupa bawa bukunya ada di rumah aku nggak, aku baru jauh kalau ambil dulu jauh gambar digital HP-nya dipakai buat showroom kan haha hahah aaaaaaah aaaaaa aaaaaa aku lupa bawanya tadi padahal udah disiapin tadi otak aku udah ini buku bahasa jepang minano itu nihongo bakal aku bawa buat kita isi barang-barang eh lupa ya 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 benda Hai Mata konten eh bahas tentang hubungan kita aja beri esy kemarin Mak ambil matkul apaan aja semuanya yang apa namanya yang kelas A1 aku kan kelas A1 jadi aku ambil seluruh apa mata kuliah yang A1 dan mata kuliahnya lucu deh ada 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 Pancasila ada tat ada teori bahasa lucu ya enggak lucu sih itu pelajaran cuman beda jauh beda dari itu hai 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 eh selain apa selain pengen ngerjain tadinya kan pengen ngerjain buku bahasa Jepang itu kan cuman kan lupa mungkin mungkin jadi besok kali ya aku pengen belajar pakai eyeliner di depan kalian wih berani banget hai 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 apaan sih Keisha aneh aja oh gomen gomen eh 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 dah udah udah selamat menikmati 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 terus di atas selamat menikmati 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 aku bawa kaca iya, bidang IT iyalah, kecil guys kecil jalan yang ini lupa dibalik ini maksudnya maksudnya menurutup albeit maksudnya hanya membahas jadi membahas 2 maksudnya Terima kasih 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 Lupa Terima kasih 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 Minum Terima kasih 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 Dari Terima kasih 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 ini habis-habis begini, aku habis begini, tuk, gitu kan, jalan lagi nih dia, berhenti di depan truknya, apa gak malu saya bang? pas disitunya mah, iya makanya masalahnya malunya itu weh, dia berhenti di depan truk, bisa-bisanya, mending ya ya, neng, awas neng, ada neng, nundukan neng, nunduk, nunduk, ntar aku juga ikut nunduk, gitu, jadi dia kagak, dia nunduk, kan aku kagak, tuk, mantap, mantap, sakitnya gak seberapa, cuman malunya itu, terus, ini udah new sekali ya kan, nah, karena udah pengalaman, akhirnya yang kedua kali pernah tuh, mau kejedot itu juga, kejedot, apa namanya, spion truk juga, cuman, karena udah pengalaman nih, abangnya begini, aku juga langsung begini, dalam arti, he he, enak aja itu banget, emang gak, kagak bisa tuh, kagak kena, ya, dua kali, tapi yang satu kalinya enggak, enak, mantap, belajar dari pengalaman ya, seru sih, seru banget sumpah, iya, akhirnya tidak tergojek lagi, ha ha ha, dalam arti aku pengen bilang, kalau misalnya, ojol sama, ha ha bang, gak semudah itu, Ferguson terus, terus, apa lagi ya, hmm, cuman, terus, ini, ada juga sih, jadi tuh, jadi tuh, pokoknya, ini, ini, kayak malunya, antara campur malu, gimana, gitu, jadi, waktu itu kan, kalian inget gak sih, yang pas ada demo, inget gak sih, udah inget gak sih, waktu, kemarin, kemarin, waktu demo yang, dulu banget, yang lumayan lama, Yesudirman, nah, itu, kan orang-orang lagi pada demo tuh, ya, aku jalan sama abang-abang ojol, disamping, eh gak disamping, lumayan tengah sih, itu, sendirian, yang lain, yang lain lagi pada bawa, bawa-bawaan nih ya, lagi pada jalan, pake amet, bawa-bawaan, gitu kan, aku sama ojol, sama abang ojol, jalan, disini kan kan, itu, tengah-tengah, sendiri, lagi, terus, aku nanya abang ojol, bang bang, ini lagi demo, apakah gak apa-apa bang, kita jalan disini, jalan neng, pura-pura bego aja nih, neng, gitu bahasa abang yang bilang, udahlah neng, pura-pura bego aja kita neng, jalan ayo deh, ngakak, yang dulu banget, iya, ngakak, kayak, oh, yaudah doang, yaudah, aku langsung dim aja, bodoh-doh, bener, dimayang kita, yang penting nyampe, masalahnya yang lain pada, pada ngeliatin, mungkin dalam artinya, ini, enak banget, apa namanya, main jalan aja, gak tau lagi demo apa nih, tapi itu beneran, aku jalan, aku sama abang ojolnya, jalan sendirian loh guys, maksudnya, yang lain pada demo, kita jalan naik motor sendiri, emang kendaraan yang lain laut mana, kendaraan yang lain gak boleh lewat, berasa dikawal ya, untung agak kena tilang, kendaraan yang lain kagak lewat, misalnya kalau gak salah, waktu sebelum masuk situ, pintunya ditutup, cuma entah kenapa, pintu tiba-tiba, pas aku mau lewat, kebuka, yaudah, abangnya langsung aja jalan kan, kita gak, gak tau, iya, untung gak disuruh turun, berasa pejabat, ngakaknya pas aku nanya, bang, bang, eh, bang, kan lagi dia, emang, emang boleh kita lihat sini bang, udah lah, biarin aja neng, pura-pura bego aja kita neng, gitu, tapi dalam hati aku, oh iya juga, daripada, daripada waktu itu, aku pernah, gara-gara demo juga, aku di Sudirman, jam lima, aku udah langsung naik ojol, nyampe, nyampe tempat latihan, aku jam sembilan malem, cuman gara-gara itu doang, cuman gara-gara nyari jalan, yang gak dipake buat demo, daripada kayak gitu lagi kan, yang aku setuju sama abangnya, gapapa nih, kita pura-pura bego aja neng, jalan, kalau bisa ditanya, gak tau bang, saya gak tau, gitu, tapi dong gak akak sih, lama banget kan, makanya aku gak ngerti, tapi tuh sebenernya aku udah pernah cerita loh di Twitter, Oh iya nih meluruskan yang di jadi waktu itu aku masih SMP guys masih masih kagak jelas hidupnya masih SMP terus kita itu kan apa namanya jam komputer kan cuman kita males akhirnya aku berempat sama temen aku nonton bioskop nah pas udah nonton bioskop pas masuk cuman berempat kita nah pas masuk bioskop kan cuman berempat temen aku yang dua pakai segala angkat kaki ya udah kita dua berduanya lagi kita ikutin namanya masih SMP ya ikutin tuh wih enak juga tapi enak juga loh guys nonton nambil angkat kaki tiba-tiba satpamnya dateng dek dek adek kakinya jangan dinaikin ya Oh iya pak maaf ya pak gitu itu enggak lama kemudian si pas satpamnya keluar temen aku dua yang dua lagi naikin juga lalu kakinya ditegur lah lagi akhirnya disuruh keluar berasa di rumah Nenek iya temen aku yang duanya lagi tuh tetep aja dinaikin kakinya katanya apa sih orang kita cuman berempat di dalam mana ada yang ada yang ngeliat kan buktinya tadi didatengin sama satpam ya bun bagaimana kagak kelihatan hai 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 lucu sekali temanku udah didatengin masih aja bilang gimana mau kelihatan Hai Bambang hai 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 kalau misalnya hai 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 ya ya ini guys ada yang ada yang ngirimin aku apa namanya cerita ngakak game dari Oshi timt mau share nih aku buka beri pengalaman ngakak saat aku gabung di grup fans JKT48 di WA kan harusnya perkenalan jiko gitu Nah aku akunya kayak di kacangin gitu sama anggota grup yaudah aku diemin satu menit tanpa basa-basi nimbrung langsung dicat waktu itu aku belum kenal siapa-siapa nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa ngecat buat buli si admin wih admin dibuli mantap juga hai 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 dan anehnya semuanya malah ikutan buli admin sampai hari ini aku akunya yang malah dibuli atau divitnah tapi hai fan sih Hai intinya aku gabung langsung buli adminnya tanpa permisi mantap hai 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 kau masih ini mungkin bukan lucu sih tapi mungkin rada belokan ya jadi waktu pas ngambil ngambil apa namanya milih jiko bikin jiko kan jiko aku jiko aku kan layaknya laut yang memiliki banyak rahasia dan keindahan perkenalkan aku Bri gitu kan sebenarnya aslinya dari jiko itu adalah layaknya laut yang menyimpan yang menyimpan banyak rahasia dan keindahan itu aslinya cuman pas perkenalan lidah aku aku malah ngomongnya memiliki bukan menyimpan jadilah memiliki layaknya laut yang memiliki banyak rahasia dan keindahan tapi nggak apa-apa lucu juga maksudnya nyambung juga harusnya harusnya dulu tuh yang aslinya hal yang menyimpan banyak rahasia dan keindahan tapi sama aja ya sama aja sih memiliki menyimpan ya itu adalah aslinya aslinya salah sebut seasal lidah aku tipu oke lidah aku bisa terus aku nyadarnya pas lagi jiko layaknya laut yang memiliki langsung kayak duh kok memiliki bukannya menyimpan langsung aku lanjutin layaknya laut yang memiliki banyak rahasia banyak rahasia dan keindahan maka aku beri hmm hahaha iya siap bang tipu nggak apa-apa tapi ya aku tuh kayak jiko aku tuh kayak apa ya kayak layaknya laut yang memiliki banyak rahasia dan keindahan kayak mau aku misalnya nih mau aku pakai sampai kapanpun misalnya nih misalnya aku nggak jadi ke aduh gimana yang ngomongnya maksudnya seandainya nih seandainya aku naik tim ya kan terus kan bisa ganti jiko tuh misalnya kayak misalnya ah image aku udah berubah dari misalnya dari lucu jadi kayak dewasa ganti jiko ganti jiko ah yang jikonya imut jadi lebih dewasa tapi aku aku mikir kalau misalnya aku ganti jiko jikonya jadi kayak gimana ya tapi masalahnya jiko aku udah kayak udah bagus gitu nggak sih kayak udah gak terlalu anak-anak gitu layaknya laut yang memiliki banyak rahasia dan keindahan kenalkan aku beri terima kasih wih berarti kayak jiko aku tuh emang emang udah udah gitu loh jadi kayak mau aku pakai di image yang lucu bisa mau aku dipakai image yang biasa aja juga bisa mau aku dipakai image yang dewasa juga bisa karena itu nggak ada apalagi aku kan jikonya nggak ada gerakannya kan jadi kayak mantep mantep juga mantep juga di siapa sih yang buat dia kayak keren aja gitu makanya layaknya laut yang memiliki banyak rahasia dan gina kenalkan aku beri terima kasih gitu kayak gak malu gitu aigoo uri laut kan emang kayak aku suka lau iya iya bener udah sempurna udah pas jadi misalnya nih seandainya aku naik tim gitu aku kayaknya nggak mungkin sih apa namanya kepikiran buat ganti jiko karena mau ganti jiko kayak apalagi orang udah pas kayak gitu ini ada oh my god dari kagit gagitudin gagitudin ini kakaknya cerita pri mau cerita pengalaman kocak jadi waktu itu aku naik karel aku berdiri dan pegangan sama gantunganmu yang ada di atas itu kan oke tau tapi aku ngantuk sampe merem eh malah jatuh gara-gara ketiduran hahah lah ngakak bisa-bisanya dong bisa-bisanya ketiduran eh iya sih bisa sih bisa ketiduran kalau misalnya lagi megang begini nih karena karena gak dapet tempat duduk otomatis kan berdiri kan kalau bisa berdiri kalau misalnya ngantuk auto ketiduran tau aku punya tips buat yang apa namanya kayaknya megang megang gini tapi kalau ngantuk gitu kan kalian tuh megangnya ngerat terus kalian tangannya tuh begini di saling tidur kalau buat jatuh gak tau sih kayaknya sih gak gak bakal jatuh soalnya kan kalian asal kalian megangnya tuh tidur sambil berdiri beda katanya katanya kakak ini mirip sama cerita aku yang jatuh di itu di apa namanya yang keretanya berhenti tiba-tiba gak beda kalau aku jatuhnya karena emm keretanya binti tiba-tiba hahaha kayak mister bindung matanya disumpelin korek aja ditaruh oh iya endingnya sama-sama jatuh ya iya aku udah lumayan cuman belum aku pakai buat metir lagi dari karifanisasi jadi waktu kuliah pas semester 1 masih mabani aku pernah telat sama dosen bahasa indonesia for your information dia dosen bahasa indonesia tapi kalau ngajar sama lagi bicara pakai bahasa inggris kan aku telat nih itu pas hari jumat terus rumahku kan jauh dari kampus kotbah jumatnya lama belum habis jumat makan siang dulu jadi telat banget nah pas sampai kampus aku langsung masuk kelas gitu aja buka pintu terus masuk terus dosennya terus dosen aku marah dia nanya kan bahasa inggris pakai bahasa inggris kurang lebih artinya gini siapa yang boleh kamu masuk oh siapa yang boleh kamu masuk ke kelas saya terus aku diem gak bisa jawab karena takut terus dia nanya lagi dengan nada marah kenapa kamu masuk kelas saya siapa yang izinin karena dia nanya pakai bahasa inggris terus aku juga mabah kan belum lancar banget bahasa inggrisnya ditampak lagi aku ketakutan jadi gemeteran gak bisa jawab sampai saat sampai rasanya mau minta maaf aja terus keluar dari kelas pas aku udah ketakutan banget tahu gak apa yang apa yang dibilang dosen aku i'm just kidding i'm just kidding you alias aku di prank tapi aku masih gemeteran ketakutan tapi aku masih gemeteran ketakutan tapi keren loh dosennya masih kayak masih di prank masih masih cuman nge-prank kadang ada yang dosennya beneran itu beneran warah iya ya gak mana terima kasih yuk nari seks tiba 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 to tiba 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 Desain aku malah Pas aku telat, aku langsung disuruh keluar Gak boleh masuk Sampai pelajaran kelar Oh my god Telatnya cuma 2 menit padahal Mama ku nonton TV Oke Pas aku gak ada yang tau guys tentang ini jadi agak begitu deh pernah Febrina pernah salah masuk kelas gak pernah banget sering mah mana cutting lagi kelas yang aku masukin aduh malu banget tapi gak apa-apa jadi besok ada yang orang tahun Febrina pernah diprank pas video aku enggak 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 pernah sih kayaknya happy birthday buat yang besok ulang tahun aku mah masih lama tuh semoga masih lama banget apa kata nah itu itu dia tema kamu kenapa ulang tahun saya tidak tahu saya tidak tahu kenapa temaku ulang tahun kenapa ya aku pikir temanya ulang tahun eh temanya ada balon-balon begini karena ini kan apa Valentine kan ternyata pas apa bagian komennya aku matiin nah terlihat disini happy birthday enggak tahu enggak ngerti siapa yang menang tahun hari ini ha 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 beri baca 19 alstromiria baca dong kawai jadi ayo guys baca lagi dari kak eric ceritanya waktu aku kelas sm eh sampai kelas 8 waktu itu ceritanya aku setelah liburan setelah libur akhirnya masuk sekolah hari 9 pas udah dateng sekolah itu aku lihat kok ada yang kok yang ada cuma kakak kelas aku kelas 9 aku masih berpikir positif aja terus aku masuk ke kelas aku kok sepi gak ada orang sama sekali aku pikir aku yang dateng pertama setelah cukup lama ternyata yang dateng cuma kelas 9 doang untuk kuas dan kelas 8 masih libur mantap pas 99 orang persen eh 99 persen orang pernah merasakannya karena aku pernah merasakannya bahkan pas kuliah mantep banget gak sih aku jadi waktu semester 1 itu hari Rabu aku tuh libur cuman aku lupa hari Rabu itu libur jadi aku dateng ke kampus masuklah tuh ke kelas pas masuk ke kelas kok mukanya beda-beda semua wajahnya beda dan mati aku oh mungkin aku belum hafal kali ya wajah temen-temen aku yaudah aku diam aja duduk situ eh ternyata itu adalah kelas kelas kating kamu siapa kamu siapa saya ini bu Febrina loh kamu gak ada loh di absen sini loh ih masa bu saya begitu kok bu mahasiswa sini bu kok bisa ya emang kamu semester berapa semester 1 bu wah salah deh langsung langsung ngade malu banget salah deh ini semester 5 wah oh iya mabuk maaf kah gitu ya itu gak diputar kamu siapa kamu siapa iya bener langsung langsung serasa pengen AFK kuliah malu banget kenapa gak pura pura-pura keserupan aja biar gak malu iya ya iya ya gundaruho mana udah kasihan guys kasihan kita bahas gundaruho ntar viral lagi dia hashtagnya trending lagi aku aja belum pernah trending masa gundaruho udah trending lu what ha 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 hasta terlalu lazim no banyak tahu yang 19 tahun dari masa terempat, sumpah kayaknya gak aku doang kenapa es teh mangga itu enak banget enak banget teman uut enak 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 brie pernah lupa nama member jeget tidak? waktu awal-awal masuk pernah karena lupa namanya siapa pas mau manggil akhirnya gak jadi manggil oh iya tadi kan aku rencananya mau makan ini juga cuman makan kan ntar aja deh Bri, Ume, sama Keisha kakaknya siapa kakaknya siapa oh tuaan mana tuaan Keisha iya gak sih yang kakak siapa ini Keisha beri oh iya taro apakah tadi terlihat tidak tidak terlihat apa-apa anggaplah tidak terlihat terima kasih tidak terlihat tidak terlihat apa-apa orang ini kok ya ini yang tadi kalian lihat kan tidak terlihat apa-apa aduh aku gak tau kalorinya berapa ini aku lihat tuh ya gak ngerti gak ngerti gak ngerti lihat kalorinya yang mana gak ngerti lemak total 11% udah dapet berapa coklat satu dapet dari aku sendiri alias beli sendiri oh di atas lemak total total energi oh ini guys 110 kalori 110 kalori kalori pas video call itu yuk bawa coklat mau gak jadi serasa tukeran coklat jadi pura-pura kita aku kayak gini ntar kakak kakak itu apa namanya kayak gini juga jadi kita kayak ngambil saling ambil coklat seru kan tuh bukannya satuan energi itu jol ya emang ada jol gak tau aku taunya kak julie udah terbuka sudah terbuka aku potek nih aku potek aku potek sudah terpotek kok susah aku potek bental nih oh enggak ya ah hmm kita review rasanya hmm ini coklat rasanya aneh nih rasanya kayak coklat kenapa nene bungkusnya gold karena kalau bungkusnya putih kok tau kok tau hmm hmm teksturnya hmm kayak keras tapi juga lembut hmm dalamnya ada kacangnya ini kacang apa nih kacang tanah enak enak kamu kacang mete eh gak ada kulit ya dibungkusnya sih kacang almond oh iya ya aku tau sih aku pake tangan kiri ini disini ini kacang almond kalau aku balik keliatan dong almond ini almond bener-bener hmm kalau misalnya coklat pake kacang hijau bagaimana dah? enak kali ya? enak aja kalau dia diproduksi pasti enak hmm hmm terus kacangnya rada keras tapi masih bisa digigit ini ya kacangnya juga keras ya hmm hmm guri gak? sebenernya aku masih bingung kata guri itu maksudnya menuju kemana? guri maksudnya kayak manis kah? asin kah? sebenernya aku bingungnya tapi enak enak kayak ya enak enak ini kacangnya eh kacangnya iya banyak ya kacangnya kok banyakan kacangnya daripada coklatnya hmm 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 ini ada kocong yang kerasnya Almon ini banyak banget kocongnya coklatan yang ada kacangnya apa kacang yang ditabur coklat gimana ya minum dulu eh emang gak kacang pake coklat tapi rasanya kayak cok kayak kacang yang di 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 tutup coklat kalau kacang metanya juga enak ya kacang Almon ya keras enak 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 jangan aku suka aku malah nganya disini Aku masuk ke penanggatan Hahaha 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 Enak 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 Ini adalah kacang amun yang ditutupi oleh coklat, bukan coklat yang diselipin kacang. Terima kasih telah menonton! 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 Coklat beneran bisa bikin naikin mood gak sih? Gak tahu sih! Wah! Itu suara apa sih? Oh ya! Wah! Si mata! Oh! Tidak! 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 Enggrang Enggrang? Enggrang? Kok pake engrang? Nah, pas mapel MTK Aku pernah kabur dari kelas Berlima sama temen yang pinjang Kita semuanya di kamar mandi deket kelas Pas kita ngintip ke kelas itu Ada guru MTK keluar Dari kelas kita refleks Kita berlima lari-lari dong Masuk ke kamar mandi Nah, temen aku yang pinjang bisa lari juga Kenceng lagi Habis itu pinjang lagi Lah, ngakak? Pura-pura kali Oh, sebutannya engrang disana Setelah kok engrang tuh yang biasa pake buat olahraga lah guys Yang pake bambu dua gitu Terus ada pijakan buat kakinya diri Biar ada tantangan dia pake engrang Dari Kak Yusuf Beli aku mau coba ngasih cerita Dulu pas masih kuliah offline Aku sama temen-temen makan di depan kampus Selamakan lalu aku dan temen-temen pergi ke masjid kampus Karena emang deketan Terus pas udah nyampe di masjid kampus Baru nyadar dong belum bayar makanannya Sekitar seketika buru-buru ke abang-abang jualannya Terus bayar deh Atau ini Oh, duet-duet cerita Parah banget sih Nggak bayar makanan Buset deh Keenakan makan ini lupa bayar Untung masih bayar Atau ini Jadi di kampusku ada gedung gitu Gedung kuliah umum gitu Jadi ada lantai tengah segitu Ada lantai setengah Tengah gitu Waktu masih semester 1 Kuliahnya di gedung kuliah umum itu Dan pagi Ketika ada safai gerung itu Bingung mau pilih naik Dari yang mana Alhasil Pernah salah naik tangga ke lantai Beberapa Dan salah turun tangga Sehingga Salah-salah masuk ke ruangan Dan itu harus muter jauh banget Oke Dari kak Saifudi Saif Saif Kayak naruternya Waktu aku piknik sama temen Kelasku Kamu pernah Masuk bus rombongan Waktu itu Aku ditinggal di toilet Sendirian Setelah dan di baju Waktu selesai dan di baju Aku keluar lah Temenku udah pada ke bus Ke bus Aku lari Aku lari Sambil teriak-teriak Setengah marah Karena ditinggal Masuklah aku ke Sebuah bus Sambil teriak-teriak Penumpang yang ada Di bus itu Nengok semua kan Disitulah aku sadar Aku salah masuk bus Hehehe Nyakat Oh Terlihat Sambil teriak-teriak Lupa masih kunci Kalau Jakarta Pasti lebih keren lagi Pemandangannya Keluar kali ya Eh buka kali ya Langit ya Ya Nggak ya NggakH Nggak pernah Nggak N nggak Nggak hai 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 enak banget gimana sih kameranya? ih deket banget oh gini caranya haha wow gini-gini nanti hp aku jatuh tING bagus ya? keliatan gak? aku paling suka pemandangan kayak gini apalagi kalo misalnya di Jakarta ini bagus banget pasti lampu-lampunya ya gak sih ya kan? ih oh hehehe yah nyakut eh gimana ya tuh mamaku gak tau nah sekali aja ah nyangkut iya tadi emang hujan ini tuh sekarang udah gak enak enak banget iya 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 ucap iya 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 ini lu lu cus kata enggak aku di rumah tinggalnya dimana aku kadang kesini hai hai ya abis Hai beri kolaka banyak tambang nikelnya enggak tahu Hai ada yang berubah jadi titan Oh jangan jangan Eren yang berlina Jangan-jangan Eren Eret 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 nih guys ada cerita lagi dari Bunga Kuning Art Bri punya cerita waktu MOS atau LDKS ga? ehh... MOS atau LDKS punya sih aku ceritain dulu ya, abis itu baru aku ceritain pindahku saya pernah waktu itu disuruh bawa-bawaan MOS gitu disuruh bawa air yang dapat menyembuhkan banyak hal aku bawa air kelapa, ga salah sih tapi aku bener-bener bawa air kelapa yang diplastikin padahal yang lain bawa sesuatu mereka merek minuman isotonik itu apa itu? ooooh waktu ditanya ini siapa yang bawa tentu saja tidak ada yang ngaku termasuk saya yang bilang bawa lucu aku waktu MOS disuruh bawa-bawa kayak gitu juga cuman aku ga itu sih bukan aku yang bawa itu kan perkelompok tua gitu jadi temen aku yang bawa terus waktu aku MOS itu waktu SMP masih ada MOS aku ehh... ini disuruh foto sama pecah sambil bawa sapu terus pake rolan sesuai bulan yang cewek itu yang cowok disuruh pake ehh... apa namanya yang... topi buat mandi itu loh topi yang buat mandi yang nutupin rambut itu dan itu dipakenya bukan cuman foto doang sama becah tapi sekalian ke sekolah kayak begitu lucu sih untungnya aku bulannya dua dua februari kan bulan dua jadi aku cuman rolan dua disini coba itu yang dua belas abis tuh rambut hahaha terus rolannya gak boleh cheating gak boleh yang kecil rolannya harus yang tebel yang gede yang bulat yang biasa hehehe ah ya sourcap terus emang ada bulan 24? gak ada aduh hmm pas LDKS LDKS itu kan aku pikir ya aku pikir LDKS itu seru kayak kayak camping awalnya aku pikir LDKS itu kayak camping kita have fun disana ini waktu aku SMK nih aku udah bawa makanan segala macem mie yang ada cupnya gitu biskuit segala macem pokoknya minuman segala macem aku bawa tuh ternyata 180 derajat beda sama yang aku pikirin jauh banget boro-boro kita mau makan hehehe udah kayak pelatihan militer nyampe disono langsung upacara kan tuh terus ini gak kakek disini sih ini gak kakek disini jadi waktu itu kan di apa namanya di ini dikasih tau sebelum berangkat kesana nih dikasih tau yang punya penyakit ke depan biar di apa namanya dipitain ya kan nah aku kan waktu itu kan emang gak ada sih aku kan gak ada kan gak ada ya aku aku biasa aja dong kagak ke depan kagak dipitain gitu kan terus pas jalan kesana masih biasa tuh masih biasa nah pas nyampe nih pas nyampe kita disuruh apa namanya upacara ya Allah ya Allah duduk pas upacara apa namanya kayak darah rendah seketika tuh apa namanya kayak mata udah kagak ngeliat apa-apa udah begitu udah kagak ngeliat itu gitu kayaknya disuduk belakang kan disuduk tuh ditanya Neng pita kamu mana hah pita bingung kan tuh pita apaan gak punya bu loh tadi kamu gak di enggak itu gak maju ke depan pasti enggak bu saya kan gak punya penyakit apa-apa bu oh terus ini kamu kenapa gak tau bu orang saya gak bisa ngeliat bu namanya namanya burem kan terus oke ya udah tuh ya kan terus udah udah mendingan upacara lagi kan upacara lagi ngakaknya begitu juga disuruh ke belakang lagi ketemu sama ibu itu lagi kok kamu balik lagi ke sini iya bu kayak tadi lagi bu terus akhirnya nah udah tuh udah upacara di bawah terus naik kan tuh ke atas ke gunung gitu naik nah naiknya itu ada dua pilihan ada yang tanjakan ih seramnya sama ada yang apa namanya naik tangga nah disitu ini aku pikir kan yang ikut yang punya pita maksudnya yang punya penyakit kirain aku naik mobil kirain aku yang punya pita tuh naik mobil ya kan ternyata nanjak lebih parah daripada yang sehat-sehat walafiat yang sehat-sehat tuh kan naik tangga tuh ya kan nah yang yang apa namanya punya pita punya pita disini itu tanjakan jalanannya nanjak kagak kagak naik mobil kirain aku naik mobil sumpah dari mati aku ya tau begini mah itu aja ikut yang ikut yang apa namanya sehat walafiat terus apa namanya itu manggilnya apa ya abri ya pokoknya pake yang pake baju lorengnya itu sampe bawain tas aku dong itu antara yes dibawain sama aduh malu banget pake dibawain segala malu banget i terus di di ini diceramain makanya kamu apa namanya bawa bawaan berat banget bawaannya banyak kamu kalau kesini gak bisa bawa-bawaan cukup bawa diri aja terus dalam hati aku lah mana saya tau pak pikiran saya kita mau camping aku gak enggak tahu kalau disana mau ditatar ternyata kirain aku di itu kan camping emang bener-bener parah coba kirain aku lagi aneh aja ya masa orang yang punya penyakit malah naiknya yang tanjakan begitu makin capek kan makin buram mata kagak bisa ngeliat itu deh udah udah warna-warni tuh gak kak banget iya gak sesuai ekspetasi parah sih terus tahun besoknya ada di kelas aku lagi kan eh ada di kelas aku yang mau LDKS aku aku itu soal-soal apa orang kasih tau jangan ikut gak usah ikut sumpah kamu coba situ kakak aku iya aku kompor-komporin udah gak usah ikut capek kagak ada seneng-senengnya gak usah lo bawa-bawa makanan segala macem dua biji aja kagak bakalan kemakan masalahnya nih ya disono nih kita lagi makan nih makan tiba-tiba bunyi boom kita disuruh tengkurup pokoknya dalam hitungan ketiga langsung tengkurup boom udah gak ada makan lagi nih makan juga ada hitungannya satu dua duduk satu dua makan dia tiba-tiba bom lagi tiarap terus misalnya nih oh ini masuk lumpur mau kagak mau suka kagak suka harus masuk lumpur terus pokoknya ditatar tuh berdiri dari siang bolong sebelum siang sampai siang berdiri mulut tuh agak ada duduk-duduknya terus apa namanya ngelewatin jembatan tuh jembatan yang katanya tuh di dalam lumpurnya tuh ada lintah karena gak mau kena lintah otomatis auto lolos ih apa tuh takut auto apa namanya auto berhasil ngelewatin jembatannya untung aku cuman tiga hari kayak gitu eh dua hari ding dua hari dua hari tiga hari gak kuat aku sih eh ternyata apa namanya osisnya juga ikutan ditatar terus misalnya misalnya nih kita disuruh udah boleh istirahat nih istirahat kita masuk ke asrama tiba-tiba ada bunyi bom nih atau enggak ada bunyi apa sirine nih dalam hitungan ketiga kalau kagak nyampe di itu nih kalau misalnya kagak nyampe di mana lapangan udah udah debahkan debahkan pas jerit malam temen aku ada yang ngampe kakinya kakinya keseleo entah itu entah itu patah atau keseleo enggak tahu lupa terus disitu juga banyak binatang yang aneh-aneh tau guys kayak yang kayak kecoa tapi bukan kecoa gitu-gitu sumpah aku enggak enggak ngerti lagi cukup sekian terima kasih tahun depannya pas aku kelas 2 ditanyain mau ikut LDKS apa kagak mau ikut LDKS atau enggak aku jawabnya enggak paling pertama aku jawab enggak paling depan aku enggak terima kasih kasian tuh guys waktu jerit malam yang jadi pocong kena toncok sama aku maafin ya siapapun yang jadi pocong waktu itu soalnya abis itu belayotan di tangan aku SMK aku banyak cowoknya banyak soalnya TKJ sama RPL tuh rata-rata cowok semua kan kalau TKJ tuh lebih parah cowoknya banyak banget jadi kayak satu kelas ceweknya cuma satu dua tiga gitu kalau RPL masih kayak separuh-separuh gitu kalau terus perbankan kan perbankan semuanya cewek terus sama satu lagi itu kimia kimia itu masih ada cowok masih ada cowok tapi kaget betapa ujannya guys wow bisa dilihat itu tadi petir eren namu iya kelihatan banget soalnya kita di atas kan mukanya kelihatan tapi ini tuh hujannya yang hujan hujan berapa menit kemudian berhenti terus berapa jam kemudian hujan lagi gitu enggak bukan gerimis hujan ikatan titan apa itu oh iya poni baru kageyama lantai 15 ini guys dari karahmat idayat hai gri mau cerita nih dulu waktu PKL praktik kerja lapangan aku ditugasin survei tempat buat masang fiber optik waktu aku masuk ke kampung sentra produksi mbak pia di Jogja aku muter-muter jalan kaki lalu ada orang yang manggil aku sama temenku dan tiba-tiba tanya mas mau cari mbak pia aku langsung enggak mas kita cuma survei doang mas saya langsung lalu pergi aku sama temenku ngakak sepanjang jalan oke PKL seru gak sih kalian disini ada yang pernah PKL gak jujur ya kalau misalnya PKL tuh seru tuh mesti kayak kayak meskipun pas lagi ngejalanin PKLnya aduh kayak lama banget 3 bulan masih 3 bulan 3 bulan tapi pas udah kelar ih kangen ya PKL oh seru juga aduh lah aku pernah ngerjain ini dulu aku PKL di perusahaan ada jadi istrinya tuh artis artistik terus suaminya tuh punya perusahaan kan pake nama dia perusahaan yang ada namanya dia tebak apa aku PKL disitu tapi guys lucunya pas aku PKL ini bukan pas pekerjanya ya bukan pas kerjanya nih pas bagian makan kan dapet makan tuh ya aku gak digaji gak digaji sepeser tapi gak apa-apa emang emang niatnya aku kan disitu kan buat PKL kan karena gak bisa PKL yang gak bisa naik kelas terus pas jam makan nih jadi kalo disitu tuh makan tuh menu yang selalu ada dan tidak akan pernah habis itu adalah nasi sambal dan kerupuk enak banget yang digaji aku gak digaji minum minum ada gak ya waktu itu sampe mikir minum ada apa gak waktu itu ada gak ya oh ada pake teko jadi dulu pas PKL disitu lucunya kita kalo misalnya mau makan harus rebutan dulu gitu aku gak digaji tapi aku dikasih makan tapi kalo makan harus apa namanya misalnya nih istirahat nih jam 12 nah udah tuh jam 12 harus langsung ke ini ke kantin soalnya biasanya habis sama karyawannya kalo habis kalo misalnya habis yaudah makannya cuman nasi kerupuk sama sambal nah disitu tuh aku suka sambal yang manis soalnya sambalnya disitu tuh enak banget manis soalnya nah disitu sistemnya tuh kayak kayak apa ya bukan nasi kayak nasi tau gak sih guys tempat makanan yang kayak kayak di TNI-TNI gitu loh kayak waktu aku di Tatar juga di kostrat aku makannya pake itu tuh yang dari stainless steel apa dari besi itu ya itu nah makannya kayak gitu ditaruh taruh 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 gitu jadi kalo misalnya habis yaudah makannya sama nasi gerupuk dan sambal tadi ada ada itu terus kan itu harus rebutan kan nah kalo udah rebutan juga kalo misalnya dapet misalnya nih lucunya disitu tuh makanannya misalnya tempe nih tempe kan bentuk aslinya kan rada lebar ya disana potong dua lagi dipotong dua lagi misalnya misalnya gimana ya misalnya ditempe segini nih ya kan nah disini dipotong dua lagi gitu terus ya gak apa-apa sih cuman lucu aja terus misalnya nih apa sayur asem nah sayur asem kan ada jagungnya tuh jagungnya biasanya bulet kan kalo gak bulet tuh dipotong dua nih ya kan begitu setengah bulet tuh biasanya kalo gak bulet setengah bulet tuh jagungnya ini seperempat buletnya setengah ini satu bulet nih biasa biasa juga orang ada yang setengah bulet nih ya kan potong dua lagi ini udah setengah nih potong dua lagi nah seperempat ya jagungnya potong empat itu jadi disitu di tempat WKL ku makanan yang paling enak tuh apa namanya nasi kerupuk dan sambal paling kayak enak banget soalnya gak ada abisnya terus terus ya nih pas aku PKL ya pas aku PKL kalian harus tau ini kan disuruh kan ada sesi bukan sesi ada jadwal ngambil kertas kan kertas itu maksudnya kertas tuh yang segini loh yang sepak-sepak itu iya maaf gak boleh makan di luar kah istirahatnya cuma 30 menit mana keburu gak bisa mana dulu kan ojol kan jarang kan iya jadi iya ngambil kertas satu rim kan nah cuman waktu itu jadwalnya tuh setiap dua hari sekali ngambil kertas HWS tiga rim tiga nah ceritanya itu PT kan gede banget PT besi kan nah ini kan aku RPL tapi PKL di besi mantap ini apa namanya itu kan PT-nya besi kan gede banget kan tuh nah biasanya orang kalau misalnya ngambil kertas itu pake motor naik motor tuh ke belakang aku jalan kaki jalan kaki gak disuruh tuh naik motor tuh padahal kita juga bisa naik motor pak aku juga bawa motor kok waktu itu itu jauh banget itu jauh bukan apa kayak lebay banget sih jauh banget tapi kayak emang jauh udah gitu bawa kertas tiga rim tiga rim tiga segini bawa tapi gak apa-apa soalnya waktu itu aku gak dibatasin buat apa namanya pake kertas pake kertas waktu itu ada yang PKL juga di bagian belakang tuh ada yang PKL juga terus dia tuh sering itu sering bantuin aku ngambil kertas bawa kertas bawain kertas baik deh orangnya cuman dia udah gak ada dia udah gak ada dia udah gak ada dia iya iya dia sering ya lumayan lah masanya sering nemenin gitu nemenin bawa apa namanya apa namanya kertas terus ya udah gitu apa lagi ya pas aku PKL aku belum pas aku PKL aku masih belum ada pendaftaran buka ada yang ngirim lagi gak ya? hmmm hmmm beberapa ini emang udah aku pengen jadi member ini dari SMP aku tuh daftar dari SMP cuman gak keterima-terima hmmm hmmm beristlah gret boleh gak aku so iya waktu SMP aku pernah apa namanya daftar terus gak diterima tapi kayaknya wow nonton ya pak hmmm terus apa namanya hmmm mana guys ya wow balik lagi dari Kak Fatah jadi mau cerita Bri dulu karena di fakultas ganti kurikulum jadi aku pernah sekelas sama Mabak di mata kuliah umum pas tau aku senior tapi ngambil kelas Mabak mereka kok seperti gimana gitu jadi aku pengen kerjain deh karena aku koordinator asisten praktikum jadi aku bisa bebas milih mau ngejar kelas mana aku pilih deh kelas mereka pas aku masuk kelas praktikum terus duduk di depan langsung duduk di depan langsung deh mereka bingung semua apalagi pas aku pas tau aku koordinator minggu depannya pas masuk kelas mereka semua langsung pada so baik semua gitu pas lucu wow lagi nih guys dari Kak Andreas waktu itu waktu itu last show ada aku dong nunggu dari jam 10 pagi buat ngantri tiket tusut gradenya terus kan kayaknya jam 7 malam atau jam 8 gitu kan dimulai antrian eh last show nya emang gak ada aku deh dimulai antrian tusutnya nah giliran aku yang tusut ceritanya selesai tusut karena kecapaian ngantri tadi pagi itu bukannya jalan keluar ke lobby teater aku malah jalan ke dalam teater alhasil aku aku ganggu antrian tusut orang dan mau masuk prempola roi tusut itu aduh pengalaman membalukan diketahui dan Kak Bini juga kapan ya bisa tulisit sama Kak Bini hehehe kemarin aku udah waktu itu aku tuh tusut ini pake baju pajama eh pake baju sun mana nih Keisha Keisha masih nonton Keisha pake trick kemarin aku 句 gampang cerita ke cerita yang lucu gitu aku nantan aja ha 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 ayo belum ke apa nih febrina pernah salah gak pas pernah lah sempat malam gak ada sejarahnya tidur cepet hai 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 geisha kerasukan tante guluk-guluk ha 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 geisha tante guluk-guluk versi 2 ya 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 so apa yang sih ini siapa ini Ramzi 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 Halo Kak ini tim apa sih aduh aku bukan tim hehehe 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 oh jadi puel-puelan ya sekarang ya oke iya ini sebelah anakku lagi kondangan hehehe bukanlah sebelahku ini tipi jadi jadi ada suara dangdutan suara dangdutan aku beri nao si soalnya aiku hehehe gak ngantuk nih wow ada sejarahnya aku ngantuk guys jangan di respon Brie merasakan dia oke hehehe halo kak halo kak pernah gak sih guys aku pernah tahu waktu VC video call sama orang Jepang aku malah ngomong halo kak halo kak terus pas ngomong kayak gitu kalau gak suka radar kenapa ini yang keluar jadi bahasa lain hehehe untung gak gini annyeonghaseyo eh gomeniminda eh untung gak gitu gomeniminda 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 pas perkenalkan kan untung waktu aku pertama kali masuk JKT pas perkenalan misalnya dipake bahasa Jepang aku belum nonton Drakkorea coba kalo di nonton Drakkorea aku begini perkenalan aduh ie gomenimamaste matahashino namai wa pebraina desu eh pebraina imi da hehehe Sasa geyo sarang eyo Sasa geyo sarang eyo Inyong usul Apalagi ya Apalagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beri kamu punya taring ya? Sayonara Arigatoibinda Arigatoibinda Apalagi ya Gomao gozaimasu Arigatoibinda Teruska misalnya sama pagi Eh apa sih Eh Konnichiwa seyo Kabri udah minta maaf sama mbak di restorannya Belum Belum Kan mbaknya langsung jalan ya Mana Fanny Mana Fanny Mana Fanny Mana sih Fanny Mane kagak ade Mane kagak ade namanya Fanny Oh ini Fanny Oh iya Halo Fanny Oh my god Fanny nonton Fanny Hai Fanny Bohong Boho Bohong Aku bukan Fanny Bohong Seski Jigit Jigit Forte Tapan sih Mau tanya Bosan Orang mana kak Orang Beri bisa baca demgah sekarang bisa Oh bisa sekali Bentar ya Mirim cerita kah Cetamati Beri ngerti next js Js Apa tuh Javascript Ada lagi nih guys Dari kak Alex Mana kak Alex Sampai dia DM gini Hmm tak terbaca sepertinya Ini guys Kita mulai ya Sebenernya gak tau sih Eh gak tau ini bisa disebut Tujuh atau enggak Jadi aku makan berempat sama temenku Satu cewek tiga cowok Jadi kami makan di Warung Kaki Lima Pas kami nunggu pesanan didatangi Didatangi Oh Oh Liya Jadi kami makan di Warung Kaki Lima Pas kami nunggu pesanan Kami didatangi Waria Ngamen Nah Temenku cowok yang satu Kabur Karena takut Nah jadi bertiga doang Kok kabur lagi makan Kabur bagaimana ceritanya Jadi bertiga doang Temenku duduk di sebelahan Duduk sebelahan Dan aku sendirian Kemudian Mbak Warianya Mbak Waria Mbak Warianya Ngedatengin meja kami Dan duduk di sebelahku Terus ngamen Karena aku juga risih Jadi aku kasih uang receh Eh bukannya pergi Malah makin heboh jogetnya Terus nyobit pipiku Habis itu ngeledekin Kasian Masnya jomblo Cuma jadi obat nyambuk temennya Haha Mana pake ketawa lah Ketawa laki-laki Mana pake ketawa laki-laki Harusnya ngomong gini Kak Apa namanya Tadi kakak ngomong apa Mas Mas Waria Mbak Waria Maaf mbak Eh mas Eh Gimana ya Tunggu coba kakak tanya Jadi saya manggilnya apa nih Mbak apa mas Tapi bisa-bisanya loh temen kakak Lagi nungguin makan Tiba-tiba Kabur Hai Feby Hai Ini ngerem juga Mana yang gak ada kak Tiba-tiba 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 Jangan ngomong Itu nama hewan Tidak boleh Nih Adanya kayu pul ini doang Punya aku dibaca doang Please Mau spill cerita lucu nih Belakangan ini Lagi demen banget sama tempe Karena tempemu Aku bukan apa-apa Tanpamu Tempe ke tanpa Oke Yang penting nyamuk Yang penting depannya T Belakangnya U Kok rame Betul-betul sekedar informasi nih Kalau misalnya ngirim DM yang foto itu Kadang gak bisa kebuka guys Terima kasih Gak nonton Sengeki Nyokyo Jun yang baru Jadi aku kan waktu itu nonton Yang udah sampe season 4 Tapi aku lupa tuh episode berapa Cuman Aku kayak mikir kayak Kayaknya aku nunggu Itu kan nanggung kan Demo kelar kan Jadi aku kayaknya nunggu kelar aja Baru aku nonton Gas langsung Season 4 Beda cerita Beda cerita kalau sama Hori Mia Hori Mia Mia murahnya Aduh Kawaii banget Aduh Lucu banget Apalagi kalau misalnya Dia dikuncir Ke belakang Tuh kan Kayak yang gini Aduh Susah buat nolak Buat nolak Buat gak nonton Susah Apalagi pasti dia ngomong Apa ini Iya dong Harus Yah Nggak lihat guys Tadi Nggak lihat Ini depan Masa aku buka lagi Yang mana sih Yang mana Kayaknya udah hilang Justru Hori Mia Enaknya Tapi kalau Kalau aku ya Kalau aku Hori Mia Kayaknya Buat nonton Ulang-ulang Kayaknya seru sih Maksudnya Aku gak bahkan Bosen nontonnya Mere-mere Mere-mere Cafe B Jangan merasa Jangan merasa Bebernya suka Berbeda Kadang aku tuh Gak punya kerjaan Kadang tuh aku Apa namanya Kadang tuh aku Tidur Pas siang Terus malam-malam Bangun Seger Tantung Gak ada kerjaan Ya Kak Feby Afanya lucu Dapet dari mana Kak Aduh bagaimana Katanya ngeliat Ke-tang Sada Kayaknya Sada 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 memang iya? coba kita lihat wah iya! fani nomor 77 loh hahaha lanjutin dong, sampe podium Bri, jadi Eren mau gak? aku maunya Eren jadi nyata jadi Levi suka SC aja Levi suka SC Eren 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 jadi kuyang eh, jangan ntar kuyang trending trending twitter lagi kemarin kita ngomongin gendoruo, gendoruo trending besoknya ngomongin kuyang, kuyang trending besoknya terus siapa lagi? siapa lagi yang mau ditrending ini? hmm bro suka titan apa? Eren pokoknya Eren Eren hahaha kuyang dikarungin seragam kuyang seragam kuyang telah berkunas kuyang kusayang kuyang karena kusayang kau kuyang solusi gak punya uang siapa tuh yang kemarin nulis di komen twitter begitu kuyang solusi gak punya uang hehehe nanti aku bikin yang ya ya asal asal meas adiaz ingat seragam kuyang telah berkunas di balikampun tepang ini hmm 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 Oke Ada yang DM Ini yang lucu sih Ini aku kasih tau Jadi inget tahun lalu Ada yang mau ngasih coklat Bukan yang gamau Tapi emang kirain bukan buat gua Apa emang guanya aja yang kebedean Dahal cuma ngomongin doang Siapa suruh gak diambil Lagi bede Bagi-bagi coklat Seru deh waktu itu Eh Akhirnya coklatnya aku makan Siapa suruh gak diambil Ini ada lagi nih Dari Kak Fernando Aduh Ternyata aku terhapit ke dulu Beri aku mau cerita He he Gini gini Waktu aku ada acara Sekolah ke Pacet Jawa Timur Dua tahun yang lalu Ini aku alami Pada malam kedua Kan aku biasanya tidur berempat Sama temanku Aku Sebelum tidur Aku nyetel Nyalain musik Gak lama Di tengah lagu Tiba-tiba musik itu berganti Dengan sendirinya Gak lama Kemudian ada suara Tok-tok dari jendela Kaca di samping kamarku Padahal baru selesai Ibadah juga Santak aku dan temen-temenku Keluar kamar Dan membangunkan semua anak Dan guru-guru sekalipun Beberapa menit Setelah tenang Aku dan temen-temenku Berempat Tidur di satu Kasur akhirnya Kasur yang sebelah jendela Gak ada yang mau tempati Aku bukan Eh aku buka tuh gorden Gak ada apa-apa Cuma gelap gelita Padahal malam sebelumnya Aku cari-cari Hal yang berbau mistis Gak pernah ada Eh koma Kok jadi horror ya bun Temannya belum horror Cosplay pocong Seru kali ya Aku pernah lihat Di itu tik Ada yang videoin Orang lagi cosplay pocong Bukannya lari Dia malah Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Dep Kak Patah Terima kasih Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak Ali Kak dying Kak a Kak daddy fun fun aku bikin eyeliner sendiri ya emang beda-beda sebelah sih cuman lumayan gak sih ya gak beda deh hahaha kayak ini kurang ke atas gak sih susah yaudah deh jadi kita cobain bikin lagi ini yaudah yaudah happy happy birthday sebelinya gak mau ngabisin coklatnya nanti mau aku review lagi coklat itu mah bukan coklat itu mah kacang yang dilapisi coklat karena dalamnya kacang semua terima kasih coklatnya dikit sekali yaudah bisa makan pembina apa tidak mau pegang perang es krim es krim bintang aku habis tekan lama van disitu ada lagi pasti bintangnya ayo bisa van bisa van sama van tekan lama masih banyak bintang yuk bisa yuk aku pengen video sama kamu takut gari laring topika ihh gak usah takut kalau gak takut kapan lagi kalau takut kapan lagi pemilik mata terindah wih bisa aja nih oh my god ayo kan itu bajunya warna kalau gak biru warnanya ungu jadi bisa pake biru atau ungu bagus sih birunya biru kayak biru terang gitu sih biru langit atau gak warna ungu tapi gak apa-apa bebas kacang nanti aku mampir kici ya oke oke no sound feature kacang oke paham aku diam aku diam udah gak umu afanya ya iya afanya tapi aku juga gak pake afa umu kayaknya aku abis nonton di showroom siapa gitu jadi aku ganti wana putih wana putih udr umu umu ah rambutnya sudah umum kamu lebih suka dipanggil febrina bingung dia panggil apa aja dipanggil aku nengok kayak orang lagi pacaran gitu kan manggilnya bi bi padahal dipanggil pacarnya tapi aku juga ikut nengok ngakak malu coba kita lihat lagi ada yang ngirim lagi enggak ya mau tidak ada kebetulan kebetulan emang tv-nya itu tv yang disini tuh model model terbaru jadi dia tuh bisa nonton aku tanpa aku harus nonton febrina rajin workout gak uh rajin banget aku tuh kayak tiap hari workoutnya tuh tidur nih aku sebutin yang belum ungu ya siapa mas bro nya siapa afanya semangka semungku daniel dina afanya apa nih marmut panji afanya singa singa ini singa kan aku juga afanya belum belum ultraman d afanya bebek kamomon afanya bebek bebek apa ayam donfit afanya pake sayap merah takuman takumi takumi afanya kucing pake mobil apa ya ini bahasa kanji kun banyaknya sih ini podium volume nih ini podium aman aman eh gak ada yang gak aman ha kaipul warnanya abu-abu terus lupias warnanya putih kakek warnanya hitam abu-abu abu-abu-abu abu-abu-abu coklat kali 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 i kali Sumpah Kali itu Sumpah Jangan men Jangan men Jujuru Afanya Jujuk Kak Ahmad Afanya Merah Parah banget Dikali Kok seketika banyak sih Namanya Kak Ibu Fibrino pernah ketiduran Di kereta atau wajah? Gak pernah Sampai nyasar ke Bogor Terima kasih Sampai keterusan ke Bogor Dan itu malu banget Gak ngerti lagi itu malu 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 Jadi Waktu itu Kan naik kereta Terus Pokoknya ceritanya Aku tuh menghindari Kan kereta ke planet Kan itu kan Aduh Aku naik dulu ke Kota Dari kota Dapet tempat duduk Ke Bekasi Eh ke planet Maksudnya Nah Eh aku malah ketiduran Dan Bodohnya aku naik kereta Ke Apa namanya Ke Kotanya itu Yang Awalnya bukan dari Bekasi Eh dari planet Tapi awalnya itu Dari Bogor Aku naik ke Kota Terus aku Udah dong aku tinggal tidur tuh Bukan ketiduran sih Aku Sengaja aku tinggal tidur Soalnya pikiran aku Pasti Nyampenya terakhirnya Stasiun paling terakhirnya Itu di Bekasi Ya kan Eh ternyata Karena itu kereta dari Bogor Jadi Nyampenya Stasiun terakhir Itu ke Bogor lagi Ha Nyari Yang cepet Terus Gak rame Malah Jatuhnya Aku pulangnya malam Ha Baliknya gimana Ya udah Naik kereta lagi Ke ini Kemanggarai lagi Udah Kagak ada tuh Ke kota-kotaan lagi Langsung Berdiri Berdiri Ke Bekasi Malam juga Akhirnya Padahal aku Udah mikir Ya pulang cepet Pulang cepet Eh nyampenya malam juga Sebenernya tuh Bukan ketiduran Cuman kan emang Sengaja aku tidur Di kereta itu Emang sengaja Aku tidur Karena pikiran aku Terakhir Terakhir Berhentinya Itu di Bekasi Terus pas Apa namanya Pas sadar Aku nanya Hah Eh pas sadar Aku keluar kereta kan Keluar kereta Loh kok beda Bukan di Bekasi Terus tanya Eh Maunya sama ibu-ibu Bu ini dimana ya bu Nah Ini di Bogor deh Oh Jauh banget Kereta di Bogor Terus mama nelfon Kamu di dimana Lagi nunggu kereta Padahal mah di Bogor Sebelah aku Padahal mah kebablasan kebogor Iya Iya Namaku udah lupa juga Dua kali Bebi Udah dimana Lagi nunggu kereta Lama keretanya Padahal mah Kalo pake Logika ya Mana ada yang nunggu kereta Sampai Sampai berjam-jam Padahal anaknya udah nyampe Bogor Itu gak bohong kan ya Iya Gak bohong Nunggu keretanya di Bogor Buat balik lagi Gak Ya secara teknik Gak itu Gak bohong Kan emang lagi nunggu kereta Buat balik Harusnya mah aku Pas di Bogor Itu dulu ya Apa namanya Jalan-jalan dulu ya Kan lumayan tuh Jalan-jalan di Bogor Walaupun Apa namanya Karena kebablasan Iya beli oleh-oleh Jalan-jalan ke puncak Iya bener juga Bisa beli oleh-oleh juga Cuma Cuma aja Waktu itu aku udah Keburu panik Udah panik Panik terus Kayak Ya udah gitu Lagi di Bogor Lagi di Bogor tuh Padahal Kan Aku kan gak Aku pernah ke Bogor gak sih Oh pernah Kan eh seru tuh Ke Bogor Jalan-jalan kan Eh malah Sampai Bogor Pulang lagi Besok pulang lagi Ah Capek Dari Bogor Menuju ke Cilebond Madal Tanjung Nyambung lagi Kereta Arah Semarang Sampai sih Waktu itu Pas nyasar ke Bogor Panik sih Vibrina studi tur SMK Kemana Gak ada Gak ada study tour Paling jauh Jalan-jalan Kemana Jalan-jalan Sendiri Apa bagaimana Sendiri Jalan-jalan ya SM kan gak ada study tour adanya kunjungan industri dan waktu itu aku kunjungan industri ke minuman yang minuman energy drink gitu terus katanya itu kata perusahaannya, kata PT-nya, kata orang disananya baik diminum 3 kali sehari hmm salah bukan bukan kuku bimbing ada lagi pokoknya energy tau gimana ya, yang kaleng yang kaleng terus kayak ada gambar banting ada gambar hewan gambar saudaranya sapi itu, iya betul kanugraho, iya betul katanya itu baik diminum 3 kali sehari 3 kali sehari wow 3 kali sehari itu ginjal tekor eh, tapi orang PT-nya yang ngomong begitu iya beneran orang PT-nya sendiri yang ngomong ini minuman ini kalau kalian konsumsi 3 kali sehari dijamin tubuh kalian sehat walafiat begitu katanya makanya 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 kita dikasih satu pak kan biarlaku minumnya pake sendok takar namanya juga promosi iya 3 kali sehari yang itu yang emas yang kalengnya emas katanya baik bagus dan temen aku beneran minum 3 kali sehari 3 kali sehari sudah lihat bapaknya hori belum udah mirip rada-rada kayak ini ya kayak si ini bentukannya si mirah eh mirah miyamura cuma dia rambutnya abu-abu terus dia rada-rada kalau miyamura kan kayak kalem gitu kan kalau bapaknya yaudah kayak hori tutorial jadi goal girl tanya kaneki kayak aku dong kalem iya aku juga baca itunya apa manganya miyamura potong rambut ada sesi miyamura potong rambut tapi tetep lucu febrina keterima JKT 40i setelah keterima universitas ya belum aku keterimanya pas aku SMK kelas 3 ya kelas 3 dan satu hari setelah lomba satu hari setelah lomba yeeeh eh iya eh pokoknya aku dapet telpon lolos sesi pertama itu pas eh kan lolos sesi pertama nih nah diumumin ditanya sesi keduanya mau hari sabtu atau minggu terus aku pilih hari minggu karena hari sabtunya itu aku lomba yep betul sekali lomba itu kangen deh lomba tapi yaudah udah lewat kok jadi pada namanya kayak pulsi semuanya we terus tano semester depan ambis lomba lagi lah susah udah susah maksudnya udah apa ya udah terlalu banyak yang dilupain tentang pelajaran eh tentang itu jadi kayak udah susah lagi gitu loh buat buat kesitu soalnya gak semudah itu aku aku aja yang sekarang kayak ngerasa sama diri aku yang waktu lomba itu kayak keren juga ya aku yang sekarang pun gak mungkin bisa kayak gitu mungkin lebih ngerasa lebih pink terpas SMK terus yaudah pas udah masuk tadinya aku tuh pengen ikut lomba juga tuh ada ada satu aku pengen ikut lomba lombanya kayak ada animasinya aku kan waktu itu juga pernah sempet belajar animasi gitu kan pakai blender belajar sendiri sih pernah sempet pengen ikut lomba itu terus lombanya antar SMK pokoknya lomba gitu deh eh udah gak jadi lucu deh waktu aku SMK ada guru aku yang menyuruh aku gini coba kali ya coba kamu eh kelompok aku tapi waktu itu aku gak masuk jadi aku gak bisa bu kok pakai aplikasi ini gak bisa kayak gitu aku dikasih tau temen aku kayak bikin aplikasi crude pakai blender lah pas aku aku dikasih tau sama temen aku kayak begitu langsung aku bingung lah bagaimana cara bikinnya aplikasi crude pakai blender terus aku tanya sama temen aku eh kan namanya kan si namanya tuh Adril cuman aku panggil kau Dil Dil kok kok aplikasinya pakai pakai blender sih gitu kan gak tau disuruh sama bu ini ya terus gimana gak bisa apa diganti aplikasinya gak bisa katanya kalau misalnya mau ganti aplikasi mau ganti aplikasinya nilainya dikurangin terus aku ngomong kan lah Dil harusnya lu protes dulu mana bisa itu apa namanya aplikasi blender dipakai buat crude akhirnya gak tau mungkin gurunya sendiri yang nyadar kali ya wah bisa-bisanya gue ngasih tugas bikin blender sampai aku masuk ke itu dong ke apa namanya kayak square gitu tempat buat belajar aplikasi blender kan sampai aku masuk ke aplikasi kayak gitu iya makanya kan terus aku langsung mikir apa bikin crude nya itu bikin animasi pas misalnya kan aku mau bikin toko online bikin pake blendernya tuh kayak orang masuk ke toko ngambil barang terus bayar keluar apa begitu aku mikir mikir berat apa begitu tapi gak mungkin eh tiga hari kemudiannya baru dikasih tau untuk aplikasi blender kita ganti dengan aplikasi netbin ya dari kemarin kek udah mati aku begitu kenapa gak dari kemarin kan udah tinggal dua hari ya gak apa-apa sih cuman kan akhirnya yaudah akhirnya aku pake itu netbin beri pernah itu ikut grup berhubungan dengan jurusan gak grup enggak jarang aish pake framework biar cepet aku jarang guys pakai gak gak kamu diajarin nge-hack gak sih SMK gak kuliah pun tidak itu sih security cuman belum sampai sama cuman kadang-kadang email sering kena cuman email kadang-kadang sering kena terus udah deh pas kalau misalnya ada yang kena yaudah main salah-salahan lu ingin email gue ya padahal ngoding dimananya bisa asal di kompa ya masa di blender bisa ya masa di blender beri sekolah jurusan multimedia enggak dulu waktu aku masuk RPL tugas pertama aku itu malah bukan ngoding tapi bikin game game kayak tebak-tebakan karena itu kan jatuhnya multimedia bisa kayak gilang bihak hati valid dia kata kak kak kai pur beri selama belajar IT udah bisa melet orang bener-bener ya di kampus mainnya laravel enggak kampus aku enggak main laravel kakakku main laravel moding pakai listrator B kalau peran N lebih suka pakai apa ya bisa bisa diubun belajar belajar sendiri tapi udah enggak pernah lagi dulu waktu masih giat banget belajar pernah belajar sekarang enggak linux laptop aku yang lama pakai ubuntu 16.04 tapi eh 16.04 apa 14.04 ya pokoknya waktu itu pernah upgrade cuman enggak kuat jadi aku balikin lagi antara ke 16.04 atau ke 14.04 dan dulu pernah aku coba juga elementari dan itu mantep banget sih jujur kayak kayak enggak berat gitu cuman aku udah keburu ganti ke ini kan ke ubuntu terus aku ganti ke kali ternyata kali berat akhirnya aku balik lagi ke eh ternyata abis dari kali aku nyoba ini apa elementari yang baru ternyata berat banget akhirnya aku balik lagi ke ubuntu ubuntu aku upgrade eh malah berat yaudah balik lagi kayaknya 16.04 eh 16.04 16.04 sorry iya bikin game pakai flash bikin game tebak-tebakan doang tapi kayak tabel eh iya apa sih puzzle puzzle pengen di dia belajar Laravel janggu tapi belum kalau belum niat tuh susah bakal belajar aja kecuali kalau udah niat punya tujuan oh gue pengen bisa pengen bikin ini tapi harus belajar ini itu baru cepet tuh pasti belajar pake unreal engine unreal engine apa ya unity aku pake unity aku pernah cobain pake unity berasa lagi di bcp elementari kayak macOS bener banget makanya keren kan tapi aku belum laptop aku yang baru belum aku coba tuh ganti apa ya eh biasanya sih aku gak ganti cuman aku dual OS kayaknya kayaknya 1604 deh yang apa namanya OS aku yang pake apa sih di laptop aku yang lama OS yang sekarang tuh 1604 kayaknya kayaknya ubuntu debes iya tapi kalau misalnya laptop aku kuat itu elementari aku pake elementari sih yang lama tuh iya ubuntu ringan lumayan debian enggak aku pernah pengen belajar tuh waktu kelas 1 SMK belajar debian tapi enggak tahu aku oh sama guru aku kalau gak salah gak dibolehin maksudnya sebenarnya sih bisa aku belajar diem-diem cuman kan kelihatan gimana kamu belajar jaringan gak sih itu itu kabelan aku belajar jaringan kayak yang kabel putih coklat coklat putih biru hijau putih hijau biru putih oran oran putih coklat coklat kayak gitu-gitu enggak aku udah gak ngalamin disket udah main ke PHP kan udah tapi cuman sebentar dari bootstrap dia mau diajarin back-end gak boleh banget tuh oh oh ini lah nanti kaji wah brie bisa rakit enggak bisa ben w kati kan ap ya kan aku SMK belajar debian aku SMK pas pertama kali belajarnya apa? pascal lah, kata kakakku loh kok belajar pascal kok belajarnya malah pascal terus aku bilang yang mana aku tau mana saya tau emang saya gurunya pernah disuruh benerin ase gak? gak pernah lah iya nge-crimping itu aduh kadang kadang yang alat crimpingnya itu yang bikin ini yang bikin gagal kadang kurang masuk udah di crack pas di tes gak bisa lampunya ada yang gak nyala ulang lagi potong masukin lagi wuhh golang ih kayaknya katanya ya golang tuh sekarang lagi ini nih lagi apa namanya banyak yang pengen belajar golang tuh ya Allah kirain udahan belum kei nanggung 5 menit lagi jam 12 diajarin backhand mau jadi atlet ya atlet gak bisa tidur aku emang pengen kembali lagi ini kan pascal parah iya nah C++ aku diajarin cuma satu hari doang satu hari doang wow terus udah gitu gak gak belajar C++ lagi balik lagi tuh ke ini eh langsung ke Java netbin udah tuh sampe kelar netbin mulu tuh iya waktu aku masuk langsung pascal sang krimpingnya tuh bikin aku iya aku lumayan ngerti jepes-jepes iya krimping kabel RJ45 html itu aku html belajar pas SMP tuh oh anak kek aja wajib bisa ya krimping RJ45 aku waktu itu temen aku sampe kabelnya udah udah pendek enik banget ada yang itu beli kabel baru ambil kabel nyolong kabel kabri lapar enggak lumayan oh aku baca itunya udah udah lewat beri diajarin korel enggak Fibinet belum ya kan gimana ceritanya mau hebat belajar C++ satu hari betul itu kenapa kenapa hanya satu hari gitu kan kan itu kan dasar kan dasar C++ kan salah satu yang yang dasar juga tuh selain pascal kan ya meskipun lebih ribet pascal sih HTML basic banget seru aja gitu loh kalau misalnya bikin desain web pakai HTML HTML C++ eh C++ apa aduh satu lagi tuh apa ah lupa HTML terus CSS sama itu ya CSS CSS aku nggak pernah nyelder teka aja apaan teknik kejuruan haha tadinya aku pengen plasetin tapi aku nggak tau iya CSS HTML CSS CSS udah pertama ksuih jam 12 oh my god aku mau baca ini dulu yang di podium ini podium dari eh dari 25 di 26 ada fans di halo kak ada kak Kania halo kak Kapur 24 23 ada kak Yusuf halo kak 22 ada kak Ikwan nomor 21 ada kak Rizky halo kak nomor 21 ada eh 20 ada kak Nipi Nipi nomor 19 ada kak Febrina halo kak namanya sama nih nomor 18 ada kak Nugroho halo kak eh Nugraha salah nomor 17 ada kak Rita nomor 16 ada kak Jajah ku ya Yuh Jajah Yuh Jajah Yuh iya gak sih ini Yuh kan aku jadi ini kebolak sama tulisan Hangul Yuh Yuh nomor 15 ada kak New nomor 16 ada kak Oktarik nomor 13 ada kak Derwan Derin nomor 12 ada kak Ahya nomor 11 ada kak Rifanisasi nomor 10 ada kak Just a Sunny Day nomor 9 ada kak Takasan Konnichiwa eh konnichiwa Kembawa ini udah pagi ya Ohio nomor 8 ada kak Ari nomor 7 ada kak Alexan nomor 6 ada kak Ipul nomor 5 ada kak Pram nomor 4 ada kak Rifanga nomor 7 eh nomor 3 ada kak Johan nomor 1 ada kak Ali nomor 1 salah deng haha nomor 2 ada kak Ali nomor 1 ada kak Ipul Mania ayo makasih juga kak yang udah ngasih gift dari kak kak Ali kak Eri kak Amewarashi kak Toyo kak Negraha kak Toyo kak Ari makasih kak kak Kang kak Kang Nasron makasih kak oh iya nomor 1 kak Fatah bat Fatah Mane Nek mari kita SS tadi aku menemukan cara SS yang terbaru di HP ayam ah salah ah salah salah sebentar ya sudah balik ayam jodol mata ih bagaimana aku tau tada dua set gak tau aku gak jadi model SS terbaru biasanya dua dua tiga yeay dua seeno buram ya oke satu lagi satu dua oke buram paling aja deh ya guys asesin guys satu dua cheese 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 era hahaha hai ito desu kioha arigatou gozaimasu madashita tabun asita ii desu ka asita wa madasharun aa ii desu ka asita wa bukura wa bukutatchi shorum muichiro ga dapet SS ga dapet SS oke lagi satu kali lagi satu dua hai hi hai omai wa moussin mihoonggoa wakari masen ah bengkyo suteo bahasa makasar wri oh bukan itu bukan bahasanya cuma itu lah gay iya jangan lupa tidur nanti gak bisa dibangun tidak Mi, saya bangun pagi Mi saya bangun pagi walaupun saya tidur malam tapi saya bangun pagi supaya besok saya bisa bekerja tapi tidak apa-apa tidak apa-apa saya bangun saya tidur malam kemungkinan besok showroom lagi kali ya kali nih, kali kita besok isi itu isi apa namanya isi buku di Hongo terima kasih ada jalan kotak besok Senin tapi weekend kali hari ini tanggal 15 si punya waktu tanggal 17 masih jauh gak kelar-kelar sengaja biar kita bisa biar-sengaja biar-sengaja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tem avant nadloo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dadah tidur ya good night bye 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 bye